Intro Keputusan paling sulit untuk pensiun dari timnas jika PBVSI tak berubah. Mega sangat tegas, tak akan kembali ke timnas jika PBVSI terus bobrok. Perjuangan timnas Voliputri Indonesia untuk meraih kemenangan pertamanya di Sivilik 2024 akhirnya buyer. Hal itu didapatkan setelah hasil laga melawan Filipina yang kembali tidak berpihak kepada Megawati Hange Sri dan kawan-kawan. Timnas Voliputri Indonesia kembali dibaksa menyerah untuk ketiga kalinya secara beruntun di Sivilik 2024. Lewat drama pertarungan sengit lima set, timnas Voliputri Indonesia kalah 2-3 melawan Filipina. Dengan hasil 25-20, 20-25, 25-16, 20-25, dan 10-15. Terima kasih telah menonton! Dalam laga ini, timnas Voliputri Indonesia sebenarnya dua kali memimpin sebelum akhirnya ditikung Filipina pada dua set terakhir. Hal ini terjadi karena tak konsistennya para pemain menerapkan strategi yang diinstruksikan oleh pelatih timnas Indonesia. Dan ini semua bukan sepenuhnya salah dari para pemain yang saat ini menjalankan tugasnya dengan baik. Pasalnya seperti yang kita tahu, squad Sivilik dibentuk dengan cukup cepat. Terima kasih telah menonton! Ini menandakan bahwa PBVSI tak pernah memiliki rencana sama sekali untuk menaikkan level timnas Indonesia dalam bidang voli. Karena semua rencana ini hadir setelah Proliga usai, dan jajaran pemain yang dibawa adalah hasil dari sortir cepat dalam anjang Proliga. Sebenarnya kualitas pemain yang ada cukup bagus, namun kurangnya jam terbang untuk bermain bersama membuat kemisri mereka satu sama lain hilang saat menghadapi situasi yang sulit. Sebagai contoh timnas Vietnam, mereka memiliki pemain yang sudah membela timnas Vietnam sejak beberapa tahun lalu. Dan jika ada bongkar pasang pemain, itu dilakukan hanya satu-dua pemain. Tak hanya itu saja, namun di sisi pelatih, Vietnam memang memiliki pelatih baku untuk mengarungi kompetisi resmi untuk negara. Hal inilah yang membuat perbedaan mencolok dari timnas Indonesia, dan pertanyaannya dengan pemain bintang namun tak jarang bertemu apakah akan bisa berprestasi. Sepertinya tak akan semudah itu. Selain itu, tak adanya pelatih resmi membuat timnas Indonesia ini tak memiliki ciri khas sama sekali, karena setiap kompetisi pasti tonggak kepelatihan terus diganti. Jadi apa yang diperagakan para pemain hanya permainan standar tanpa ada variasi yang menjadi pembeda dari tim yang lainnya. Inilah yang membuat timnas Indonesia semakin bermain buruk dari waktu ke waktu meski saat ini ada nama Megawati yang sedang naik down di Asia. Dan di Sivili kali ini, Indonesia benar-benar dipermalukan di ajang itu. Hal itu membuat bintang Indonesia tegas pensiun jika PBVSI terus bobrok tanpa ada pembenahan sama sekali. Kesalahan besar memang ada di PBVSI. Mereka tak becus pengurus voli Indonesia, dan mereka sepertinya tak memiliki goals untuk Indonesia mau dibawa ke badan. Banyak sekali hal-hal janggal yang dilakukan PBVSI. Pemain sekelas Mega harus dipermalukan di Sivili. Tentu sangat menurunkan reputasi Mega untuk Eropa. Saya tak ingin menyerang siapapun di sini, tapi kami memang sudah mengupayakan yang terbaik. Namun hasil ini tak serta-merta kesalahan dari para pemain semata. Ucap Megawati kepada media. Dan dengan ini, Mega seperti mengisyaratkan bahwa PBVSI tak seharusnya bersikap seperti ini. Dan ia mengharapkan kita harus cepat berbenah nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton